Hai guys, welcome to the good story channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang mantan mahasiswa di Universitas Top China telah dijatuhi hukuman mati karena meng***k ibunya dan melarikan diri selama lebih dari 3 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Si Tiansin dan Wu Sijian adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992. Diketahui, Si Tiansin lahir pada tahun 1967. Ia merupakan seorang guru sejarah di sekolah menengah. Pada akhir 1980-an, ia lulus dari pendidikannya dan menjadi guru sejarah di Nanping Railway Children's Middle School di Fuzhou Branch. Dua tahun setelah menikah, pada 7 Oktober 1994, mereka dikaruniai seorang putra yang kemudian mereka beri nama Wu Siyo. Mereka tinggal di Nanping, Fujian, China. Namun, pada akhir tahun 1996, mereka harus pindah dari Nanping ke Fuzhou karena Sin Tiansin harus pindah bekerja di sekolah menengah Fuzhou dan melanjutkan hidupnya di sana. Seiring berjalannya waktu, Wu Siyo tumbuh menjadi anak yang pintar dan cerdas. Tak jarang, ia mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Pada tahun 2006, ia diterima di sekolah menengah pendidikan afiliasi di Fuzhou Education College, tempat ibunya bekerja. Pada tahun 2009, ia diterima di sekolah menengah nomor 1 Fuzhou dengan nilai tertinggi di sekolah tersebut dan terus menjadi siswa terbaik di sekolah menengah. Lalu pada 2012, Wu Siyo direkomendasikan untuk masuk ke School of Economics di Universitas Peking. Ia juga dianugerai sebagai pelajar AAA atau mahasiswa pasca sarjana di Universitas Peking pada tahun pertamanya dan menerima beasiswa Liao Kai Yuan sebesar 10.000 yuan pada tahun keduanya. Di tahun pertamanya, ia punya rencana untuk belajar di luar negeri. Kemudian pada bulan September 2014, ia berpartisipasi dalam program pelatihan Grade 2 Record Examination atau GRAE, sebuah tes standar yang merupakan persyaratan penerimaan untuk banyak sekolah pasca sarjana di Amerika Serikat dan Kanada dan beberapa negara lainnya yang diselenggarakan oleh sebuah institusi dan mencetak 165 dari 170 pada verbal, 170 dari 170 pada kuantitatif, dan 4,5 dari 6 pada penulisan analitik berada di peringkat lima teratas secara global. Lembaga tersebut juga memberinya beasiswa sebesar 6.000 yuan. Di balik semua itu, setelah kematian ayahnya pada tahun 2010, yang disebabkan penyakit kanker, Wuxiu mengalami tekanan psikologis dalam dirinya. Kematian ayahnya merupakan titik balik penting dalam hidupnya. Hal itu menyebabkan masalah psikologis dan hubungan yang semakin tegang dengan ibunya. Ia juga mulai meragukan kesehatannya sendiri dan menjadi sinis. Ditambah lagi, ibunya yang selalu bersedih setelah ayahnya meninggal, membuat Wuxiu pesimis dan lelah hidup. Wuxiu memiliki pikiran untuk bundir dan percaya bahwa kehidupan ibunya tidak ada artinya setelah kematian ayahnya. Hingga akhirnya, Wuxiu memiliki rencana untuk mengakhiri semua ini. Pada akhir Juni 2015, Wuxiu membeli berbagai alat secara online seperti pisau, kain tahan air, kain plastik, baju isolasi, seragam dokter dan perawat. Pada tanggal 10 Juli 2015, sekira pukul 17.00 waktu setempat, ibunya Tian Xin pulang dari pekerja. Saat ibunya sedang mengganti sepatunya, tanpa disadari oleh ibunya, Wuxiu memukul kepala dan wajah ibunya beberapa kali dengan berbel, hingga menyebabkan ibunya kehilangan nyawanya. Setelah itu, ia meletakkan jenazah ibunya di bawah tempat tidur dan membungkusnya dengan lapisan kain plastik sebanyak 75 lapis dan meletakkan karbon aktif di celahnya untuk menghilangkan bau. Selain itu, Wuxiu juga membuat tiruan dengan membungkus boneka dan diletakkan di atas tempat tidur. Tidak hanya itu, Wuxiu juga memasang kamera CCTV yang diletakkan menghadap ke arah tempat tidur. Pada pertengahan Juli 2015, Wuxiu bersandiwara dan menipu kerabatnya. Wuxiu mulai mengirim pesan kepada kerabatnya yang mengatakan bahwa ia akan pergi ke Institut Teknologi Massachusetts di Amerika Serikat sebagai pertukaran siswa dan ibunya Sid Yang Xin akan menemannya belajar di Amerika Serikat dan akan terbang pada tanggal 25 Juli. Kemudian, Wuxiu menggunakan alasan membutuhkan uang untuk pergi ke luar negeri dan meminjam uang dari kerabat, kolega, dan teman ibunya atas nama sendiri dan ibunya melalui berbagai sarana komunikasi. Jumlah total yang dipinjam mencapai 1,44 juta yuan yang semuanya ditransfer ke ATM ibunya Tian Xin. Wuxiu juga meniru tulisan tangan ibunya dan menulis surat pengunduran diri untuknya dan mengirimkannya ke tempat kerjanya. Pada tanggal 5 Februari 2016, Paman Wuxiu menerima pesan teks dari Wuxiu yang mengatakan bahwa ia dan ibunya akan kembali dari Boston Amerika Serikat dan tiba di stasiun kereta api putian di Fujian pada tanggal 6 Februari. Keesokan harinya, tanggal 6 Februari 2016, Paman Wuxiu menunggunya di stasiun. Akan tetapi, setelah seharian menunggunya, Wuxiu tidak kunjung datang, bahkan konsalnya pun tidak bisa dihubungi. Paman Wuxiu pun bergegas ke rumah mereka di Fujio, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Khawatir terjadi sesuatu pada mereka, Paman Wuxiu lantas melaporkannya ke polisi. Polisi awalnya berspekulasi bahwa ibu dan anak itu mungkin bersembunyi dari kerabat yang datang untuk menagih hutang. Tetapi, rekan Tian Xin memberitahu kerabat bahwa mereka telah melihat Pusiu di kampus pada akhir Juli 2015. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui dari tanggal 4 hingga 6 Februari 2016, Pusiu menginap di sebuah hotel di Hinan. Sekitar pukul 23.00 pada tanggal 4 Februari, Wuxiu menarik uang di ATM dan tertangkap kamera CCTV. Polisi terus menyelidiki kasus ini. Dan pada tanggal 14 Februari 2016, polisi Fuzhou menemukan si Tian Xin tidak bernyawa di kediamannya di unit 102, gedung 5 sekolah menengah pendidikan afiliasi kedua di jalan Guisan No. 172, distrik Jinan, Fuzhou. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa Wuxiu adalah tersengah utama dan telah melarikan diri. Melalui berbagai penyelidikan, polisi mengetahui bahwa pada Juli 2015, Wuxiu telah meninggalkan Fuzhou dengan kereta api. Pada bulan Oktober, Wuxiu menginap di sebuah hotel di Fuzhou. Pada tanggal 7 Oktober, Wuxiu merayakan ulang tahunnya dan melakukan percakapan telepon dengan kerabatnya. Pada akhir Desember, Wuxiu bahkan kembali ke asramanya di Universitas Peking dan bertanya kepada teman-teman sekelasnya tentang ujian ulang di semester kedua tahun pertamanya. Pada 3 Maret 2016, polisi Fuzhou mengeluarkan pemberitahuan Buron dengan menampilkan wajah Wuxiu yang menyatakan bahwa Wuxiu mungkin telah melarikan diri ke Hinan. Namun, masih belum ada jejak tentang Wuxiu. Menurut polisi Fuzhou, setelah melakukan kejahatan, tersangka Wuxiu menyekil asrama staff dan meletakkan jenazah di tempat tidur membungkusnya dengan lapisan kain plastik total 75 lapis dan meletakkan karbon aktif di celahnya untuk menghilangkan bau. Selain itu, ia juga memasang kamera pengintai di dalam ruangan dan menghubungkannya ke komputer. Tirai ditutup rapat dan semua tempat pemancar cahaya di ruangan itu ditutup dengan selotip hitam. Setelah mem***k ibunya, Wuxiu meminjam uang atas nama ibunya. Diketahui, setelah meninggalkan Hinan, Wuxiu melakukan perjalanan ke kota-kota pesisir seperti Sang Hai dan Sanzen dan akhirnya menetap di Chongqing dengan nama samaran Zhou Long. Pada siang hari, ia bekerja sebagai tutor di sebuah lembaga pelatihan. Dan pada malam hari, ia bekerja sebagai model pria di beberapa klub malam dekat Guanying Xiao dengan nama panggilan Xiaolong. Selama tiga tahun, Wuxiu menjadi buron dan selama pelariannya, ia membeli lebih dari 30 kartu identitas palsu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya Wuxiu bersembunyi, akhirnya tertangkap juga. Pada tanggal 20 April 2019, Wuxiu ditangkap polisi saat akan naik pesawat di Bandara Internasional Chongqing, Jiangbei. Polisi Chongqing dengan cepat mengirim dan menangkap Wuxiu tak lama setelah ia memasuki gedung terminal. Wuxiu tertangkap setelah petugas bandara mengkonfirmasi fotonya dan membandingkannya dengan sistem pengenalan wajah empat kali di area pemeriksaan keamanan pintu masuk. Pada 28 April 2019, polisi melakukan interogasi awal terhadap Wuxiu selama kurang lebih 8 jam. Wuxiu tidak menyangkal telah mem***** ibunya, tetapi ia menghindari menjawab pertanyaan inti tentang kasus tersebut seperti motif, jalannya kejahatan, dan situasinya sendiri setelah kejahatan tersebut. Pada 27 Mei 2019, Kejaksaan Rakyat Wuxiu Jin'an membuat keputusan untuk menyetujui penangkapan tersangka Wuxiu. Pada 24 Desember 2020, Pengadilan Menengah Rakyat Wuxiu mengadakan sidang terbuka untuk kasus ini. Selama persidangan, Wuxiu menyatakan bahwa proses kematian ayahnya di rumah berdampak besar padanya. Ketika ia menyebut ayahnya, ia tidak bisa menahan air mata. Ketika ia menyebut ibunya, ia hanya mengatakan bahwa ia adalah wanita yang baik, istri yang baik, dan ibu yang baik. Ia berpikir bahwa ibunya hanya ingin mati, tidak makan, tidak tidur setelah kepergian ayahnya. Ia kemudian memiliki ide untuk m****** ibunya dan bundir, serta akan memungkinkan dirinya untuk bersatu kembali dengan ayahnya, dan juga membantu ibunya melampaui penderitaannya. Di tempat persidangan, Wuxiu tidak menyangkal dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Penuntut mendakwa Wuxiu dengan p******, penipuan, dan jual-beli dokumen identitas dan harus dihukum sesuai hukum. Paman Wuxiu dari pihak ayah dan ibunya, serta kerabat lainnya, mengeluarkan dokumen pengampunan yang menyatakan bahwa Wuxiu mungkin memiliki gangguan mental dan meminta keringanan hukuman. Pada 26 Agustus 2021, Pengadilan Menengah Rakyat Wuxiu mengumumkan hukuman atas kasus Wuxiu. Terdakwa Wuxiu dijatuhi hukuman mati karena p******, dihukum 11 tahun penjara karena penipuan, dihukum 3 tahun penjara karena jual-beli dokumen identitas, dan memutuskan untuk mengeksekusi hukuman mati, serta dicabut hal politiknya seumur hidup dan denda sebesar 130 ribu yuan. Pada Oktober 2021, Wuxiu menulis surat pertobatan sepanjang 50 ribu kata kepada kerabatnya, termasuk bibiknya, paman dari pihak ayah dan ibunya yang telah ditipu olehnya. Dalam surat itu, Wuxiu percaya bahwa ia menderita hipokondria yang semuanya dimulai ketika ia adalah kucing yang sakit-sakitan. Di masa kecilnya, ia menderita penyakit kulit dan asma dan diejek oleh teman-teman sekelasnya. Setelah kematian ayahnya, ia tidak lagi mempercayai rumah sakit dan dokter. Di tahun terakhir sekolah menengahnya, ia mengalami masalah jantung dan mengalami jantung berdebar, angina, dan gejala lainnya beberapa kali setelah masuk universitas. Namun, ia tidak pernah meminum obat yang diresepkan oleh rumah sakit sekolah karena takut menjadi guci obat seperti ayahnya. Menurut ketentuan dari hukum acara pidana Republik Rakyat Tiongkok, meskipun Bibi dan Paman Wuxiu mengeluarkan dokumen pengampunan, itu hanya dapat mengurangi hukuman atas tuduhan penipuan Wuxiu dan memiliki arti kecil untuk keseluruhan hukuman. Hanya jika kerebat dekat korban pembunuhan, yaitu Bibi dan Paman Wuxiu, saudara perempuan dan laki-laki si Tianjin, setuju untuk memaafkannya, Wuxiu mungkin dapat menghindari hukuman mati. Mengenai apakah akan memaafkan keponakan mereka atau tidak, Paman Wuxiu tidak membuat pernyataan yang jelas. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta, menyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga, yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, teguh story channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.